Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini saya akan mereka balut cerita Tak lupa sebelum saya lanjut, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu Karena bagaimanapun menonton film, akan lebih maknyos ketimbang dengerin saya ngebacot Pada tahun 2004 di Samudera India, Indonesia Sekelompok nelayan Korea sedang berlayar untuk menangkap ikan Mereka teromba ngambing di tengah lautan sehingga tim penyelamat datang menyelamatkan Para nelayan harus bergegas meninggalkan lautan sebelum gelombang tsunami datang Mansik dan lainnya berhasil selamat, tetapi tidak dengan sahabatnya Pak Kang Dia tertimpa alat tangkap sehingga membuatnya tidak bisa bergerak Sebelum meninggalkan kapal, Pak Kang berpesan kepada Mansik akan merawat putrinya Yun He Di saat itu, badai tsunami telah menerjang Aceh dan menewaskan 300 ribu orang Yun He adalah satu-satunya orang Korea yang mendapat imbas dari bencana tersebut 5 tahun kemudian, Mansik tinggal di pesir pantai bersama anaknya Sung Yun dan ibunya Waktu itu, Yun He terlibat adu cekcok dengan nenek Choi karena berjualan di depan toko Mansik yang melihatnya pun segera melerai Hal itu membuat nenek Choi semakin marah sebab Mansik lebih membela Yun He ketimbang ibunya sendiri Lantas, Mansik memberikan nasihat agar Yun He tidak berjualan di depan toko Sebab akan mempengaruhi nama baik toko Bagaimanapun juga, Yun He harus tunjukkan rasa hormat pada orang yang lebih tua Tetapi Yun He justru kesal dan meninggalkannya Tak lama setelah itu, datanglah kepala himpunan untuk melihat daerah tersebut Dirinya bermaksud akan menjadikan tempat tersebut pusat wisata Sehingga sebagian warga akan digusur Adegan berlanjut ke ruang sidang Profesor K memberitahukan kalau kemungkinan besar akan terjadi megatsunami Oleh karena itu, Profesor K meminta agar mereka membentuk komite Tetapi tak ada satupun yang percaya Yang ini adalah Yujin Mantan suami Profesor Kim Saat ini dia telah menjadikan ketua pameran budaya Haundai Mereka dikaruniai seorang putri bernama Jimin Sayangnya hubungan mereka tak begitu baik Sehingga Jimin tak mengetahui siapa ayahnya Bahkan, Yujin kini telah memiliki kekasih baru Scene berpindah Himi sedang berlibur di pantai bersama teman-teman Tak lama datanglah Hyunjul mengajak mereka naik kapal Sayangnya, Himi dan Hyunjul terlibat saling sindir sehingga keadaan menjadi memanas Sialnya, Himi tak sengaja tersebut saat akan nyebat Untung saja salah satu tim penyelamat melihatnya Lantas, Yujin memberikan nafas buatan agar Himi sadar Tetapi Himi justru nafsu menciumnya Di waktu yang sama Dongjun memaksa Sungjun ngamen agar mendapat uang Akibat kejadian tersebut, ia ditangkap polisi Mansik yang mengetahuinya pun segera datang menjemput dan menghajar Dongjun Sedangkan Profesor Kim mendapat laporan kalau terjadi gempa di dasar laut 35 km dari pantai barat kota Hokkaido, Jepang Kedalaman diperkirakan 30 km Tapi anehnya pusat gempa sudah bergerak sejak awal tahun Pagi itu, Mansik dan teman-teman sedang makan di kedai Yunhae Namun mereka membahas istri Mansik yang kabur membawa uang setelah melahirkan Sungyun Sehingga membuat Mansik marah Tak lama, datanglah nenek Choi meminta agar Yunhae mengembalikan piringnya Mansik pun mencoba menenangkan nenek dan menyuruh agar mereka pindah ke kedai nenek Lantas, Mansik meminta maaf serta memberikan uang kepada Yunhae sebagai ganti rugi Tak lama setelah itu, datanglah Yunshul dan teman-temannya untuk makan di sana Saat ini Yunhae bertanya pendapat Dongshul mengenai Mansik Baginya Mansik adalah pria sadis Banyak kesan buruk mengenai dirinya, terutama mata yang miring Tapi Yunhae menyangkalnya sebab Mansik merupakan pria yang tampan Lalu Yunhae memaksa Dongshul ikut mencari ikan karena tak mau membayar makanan Namun, Mansik datang memohon agar Yunhae ikut melihat pertandingan baseball Pada akhirnya, Yunhae mengiakkan ajakan tersebut Di sana Mansik terlalu mampu sehingga menjadi tontonan Selain itu, Mansik juga menghina salah satu pemain sehingga diusir dari sana Himi meminta Hyeongsik ganti rugi atas cedera yang dialami Tetapi Hyeongsik mendapat panggilan dari atasan menyuruh agar kembali ke pos Himi yang mendengarnya pun merebut ponsel dan mengatakan Kalau Hyeongsik tak akan kembali karena telah menyebabkan kekacauan Lalu, mereka berdua pergi ke atas bukit melihat pemandangan bersama Malam itu, Hyeongsik mendatangi Yunhae di kedai Karena salah satu teman telah keracunan makanan Dongshul yang melihatnya pun mencoba melerai namun justru dikroyok Hingga datanglah Hyeongsik mengajar mereka Sehingga dia dibawa ke kantor polisi Sedangkan Mansik telah tersadar dan meminta nenek obat perut Namun Mansik justru mengambil sampo dan meminumnya Tak lama datanglah salah satu warga memberitahukan Kalau Hyeongsik dan Yunhae ditangkap polisi Ia pun segera ke lokasi untuk menghentikannya Sayangnya Mansik harus dilarikan ke rumah sakit karena mulutnya penuh busa Scene berpindah Profesor Kim sedang melakukan pengukuran supaya bisa memberikan peringatan dini Dengan harapan bencana tsunami 5 tahun lalu tak akan terulang lagi Mereka tak bisa hanya bertiam diri dan menunggu apa-apa dari Jepang Akibat kejadian semalam, Hyeongsik dipindah tugaskan sementara ke layanan publik Waktu itu Jimin mengeluh telah terpisah dari kedua orang tuanya Oleh karena itu, Hyeongsik menghubungi Yujin untuk menjemputnya Tetapi saat itu Yujin sedang sibuk sehingga dia menyuruh Profesor Kim menjemputnya Tak lama setelah itu, barulah Yujin dan kekasihnya datang Dia pun memukuli Jimin dan memarahinya karena teledor Profesor Kim yang melihatnya pun menegur Yujin Tetapi Yujin menyuruh agar Profesor Kim tak usah berlagak seperti seorang ayah Setelah semua yang terjadi Profesor Kim tak usah khawatir sebab mereka tak akan pernah bertemu dalam situasi ini Sebantara Yookjo memberikan uang kompensasi Serta meminta agar Mansik meninggalkan tempat tersebut Tentu saja Mansik menolaknya Berapapun yang ditawarkan, ia tak akan pernah meninggalkan tempat itu Lima tahun lalu, Yujin memaksa kapal keluar padahal mengetahui akan badai Akibat kejadian tersebut Pak Kang tewas bahkan mayatnya masih belum ditemukan Tetapi Yujin menegaskan kalau dia bisa mengusir mereka kapan saja Alasan dia tak mengusirnya adalah Mansik dan Yunhee Pada akhirnya, Yujin memanggil Dongchul meminta akan membunjuk Mansik Jika Dongchul berhasil melakukan misinya Maka Yujin akan memberikan toko Malam itu, Himi dan Yongsik pergi ke sebuah kedai Himi mengaku kalau dia kuliah di jurusan teater Yongsik pun bertanya apakah Himi jago akting Lantas, Himi memakai Yongsik seakan-akan Yongsik telah mengamilinya dan tak mau bertanggung jawab Sehingga menjadi pusat perhatian Saat dalam perjalanan pulang, Himi meminta agar Yongsik mau bertukar jam Tetapi Yongsik menolaknya Himi menegaskan kalau Yongsik terbatas seperti jam 3 sore Selalu terlambat kemanapun tapi sia-sia melakukan apapun Lantas, Himi menggigit bibir Yongsik di mana hal itu diketahui oleh Yunjul Sedangkan Mansik menggoda Yunhee bahwa dia harus menikah Yunhee pun bertanya mengapa Mansik tak memperkenalkan seorang pria kepadanya Di mana hal itu diiakan oleh Mansik dan justru membuat Yunhee kesal Sementara itu, di dekat pulau Susima telah terjadi gempa bawah laut Gempa tersebut mirip sekali dengan tahun 2004 Pada tahun itu, pusat gempa bergerak ke kanan seperti saat ini 6 bulan lalu, mereka telah mengukur sampel gempa di kedalaman 30 km dasar laut Tercatat sudah 50 kali gempa telah terjadi Tak selang beberapa menit, mereka kembali mendapat laporan gempa dengan kekuatan yang lebih tinggi Profesor Kim pun bertemu dengan Pak So agar mengumumkan siaga satu dan mengevakuasi seluruh penduduk Dia menjelaskan tahun ini telah terjadi 50 gempa bawah laut Di mana pusat gempa bergerak semakin dekat ke Korea Kemungkinan akan terjadi mega tsunami yang mencapai tinggi 50 meter Bahkan bisa sampai 100 meter Namun Pak So menolaknya Scene berpindah Yunhee mengunjungi makam ayahnya bersama Mansik Di depan kuburan sang ayah Yunhee mengaku kalau Mansik telah merawatnya dengan baik Perhatian yang diberikan telah membuat Yunhee jatuh hati Kadang dia memberikan kode namun Mansik tak pernah pekah Oleh karena itu, Yunhee meminta agar ayah menghajarinya dari sana Mansik yang mendengarnya seketika menangis di depan makam sahabatnya Dia tak tahu harus berbuat apa Setelah itu Mansik bertemu dengan Hyunsik menanyakan pendapatnya jika dia menikah dengan Yunhee Tetapi Hyunsik justru bertanya seandainya ada wanita kaya yang kuliah di universitas terkenal Bisakah ia bersama wanita tersebut? Mansik pun mengatakan itu tidak mungkin Lantas, Hyunsik menyuruh agar Mansik mempikirkan kembali apa yang dikatakan oleh ayah Yunhee Setelah itu, Hyunsik mendapat pesan dari Himi untuk bertemu di cafe Ia pun segera otw ke sana dan bermaksud akan memberikan jam tangan sebagai hadiah Namun saat dalam perjalanan Hyunsik datang menghadangnya Dia menghajar Yunsik dan menyuruh agar menjauhi tunangannya Pada akhirnya, Hyunsik meminta agar Himi tak mempermainkan serta tak usah bertemu lagi Sedangkan Yukjo memberitahu Yunhee bahwa proyek pembangunan telah disetujui Ia meminta agar besok Yunhee ke kantor Dia telah mencarikan tempat yang bagus untuk Yunhee Setelah itu, datanglah Mansik melamar Yunhee Tetapi Yunhee menyuruh agar besok pagi Mansik pergi ke pantai Jika ada pita merah terkait di perahunya Maka Yunhee menerima lamaran tersebut Sin berpindah Yunhee memberitahu Dongju kalau Mansik melamarnya Dongjung yang mendengarnya pun menceritakan insiden yang menewaskan ayahnya Waktu itu, Mansik tak sengaja menari sebuah tali sehingga membuat pakang tertimpa sebuah benda Profesor Kim mendapat laporan dari BIA Jepang kalau peringatan tsunami sudah keluar Selain itu, gempa di bawah laut telah terjadi dua hari sekali Keesokannya, Mansik datang ke pantai namun tak melihat pita merah di perahu Yunhee Dongjung pun memberitahu Mansik kalau dia telah menceritakan semuanya kepada Soe Yun Sehingga membuat Mansik marah dan menghajarnya Tapi tiba-tiba segerumpulan burung berimigrasi dan menabrak kaca mobilnya Di waktu yang sama, Profesor Kim meminta agar melakukan evakuasi sebab tsunami akan datang Tetapi Pak Soe menolak dengan alasan Jepang memang sering terjadi gempa Tsunami tak akan sampai di sini Tak lama datanglah Yujin untuk memarahi Profesor Kim Dia menuduh Profesor Kim telah mengganggu pekerjaannya Mengingat saat ini Yujin sedang melakukan pembukaan pameran seni Profesor Kim pun menyuruh agar Yujin tetap tenang dan segera membawa Jimin ke Seoul Sayangnya Yujin menolaknya Yunhee nampak sangat bersedih sehingga membuang pita merah yang seharusnya menjadi tanda Profesor Kim kembali mendatangi Pak Soe memberitahukan kalau gempa bawah laut semakin membesar Oleh karena itu, dia meminta Pak Soe melakukan evakuasi Namun Pak Soe menolaknya Hingga datanglah badan BMKG memberikan peringatan tsunami Saat itu juga Pak Soe segera melakukan evakuasi Yoji yang mengetahuinya pun segera ke hotel menyusul Jimin Sedangkan Himi akan naik kapal bersama teman-teman Namun mereka telah menjebak Himi agar periksa berduaan dengan Hyungsul Di tempat lain, Mansi berusaha membujuk Yunhee tetapi Yunhee mengabaikannya Tak lama terdengar suara alarm evakuasi Setelah itu disusul gempa bumi sehingga membuat Yujin terjebak di dalam lift Ia pun menghubungi Profesor Kim agar ke hotel menyusul Jimin Dongchun, Sungyun, dan Nenek telah terjebak di jembatan penyeberangan Yunshul telah terjebak badai di tengah lautan dan meminta baduan kepada tim penyelamat Di waktu yang sama, gelombang tsunami mulai datang menyapu bibir pantai Masik dan Yunhee pun segera berlari ke dataran tinggi Begitu juga dengan Dongchun, dia segera membawa Nenek dan Sungyun ke tempat aman Namun sayang, tsunami terlalu cepat sehingga mereka tergerus ombak Mansik dan Yunhee berhasil selamat setelah berpegangan pada tiang listrik Tetapi keduanya harus segera keluar dari air karena salah satu kabel terkena air yang membuat mereka kesetrum Setelah dirasa aman, Mansik bermasuk naik ke atap gedung namun justru terjebur Untung saja, Yujin menolongnya Sayangnya, Yunjo justru terseret arus setelah sebuah benda tumpul mengenai dirinya Profesor Kim telah berhasil menyelamatkan Jimin dan membawanya ke atap Yujin memberitahu Profesor Kim kalau dia telah terjebak di dalam lift Dirinya melarang Profesor Kim datang sebab air mulai naik Dan memberitahu Jimin kalau Profesor Kim adalah ayahnya Tetapi tak lama setelah itu, seseorang membuka lift sehingga Yujin selamat Lalu, Yujin pergi ke atap bergabung dengan para korban untuk menunggu evakuasi Sedangkan Hyoseek telah mengevakuasi Himi Dirinya bertanya ke Himi untuk memastikan apakah Yunshul tunangannya Rumahnya Himi tak pernah akrab dengannya Ketika sedang mengevakuasi Yunshul, dia justru tercebur karena banyak tingkah Pada akhirnya, Hyoseek terpaksa kembali turun mengevakuasinya Tetapi kabel penarik tak kuat menahan beban mereka Yujin pun menyuruh agar Yunshul memberikan jamnya kepada Himi Lantas, dia terjun ke laut agar Yunshul bisa naik Setelah berhasil selamat, Dongshul berniat menyalakan rokok Tetapi tidak bisa sehingga dia membuang koreknya Namun korek tersebut terkena sebuah minyak yang berasal dari kapal Dongshul pun segera lari menghindari ledakan tersebut Dari kejauhan, telah terlihat gelombang susulan Profesor Kim dan Yujin berdesak-desakan agar Jimin bisa naik helip Untungnya ada nenek baik yang menolongnya Pada akhirnya, Profesor Kim dan Yujin tersapu oleh gelombang susulan Sementara Jimin, ia berhasil selamat Untuk kesekian kalinya Dongshul berhasil selamat Bahkan dia menyelamatkan nenek Choi, Sung Yun dan beberapa orang Sehingga mendapat penghargaan Sayangnya ia tak bisa menyelamatkan ibunya Setelah insiden tersebut Para warga memberikan penghormatan terakhir pada korban yang meninggal Di antaranya adalah Profesor Kim, Yujin dan Hyeongsik Sementara Jimin kini akan tinggal bersama nenek yang menyelamatkannya Yun Hye telah menemukan selindang merah yang sebelumnya ia buang Film ditutup dengan Mansik dan Yun Hye yang meminta restu dari nenek Choi Dan tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!